Menjelang debat perdana Capres dan Jawapres pada 17 Januari nanti, Komisi Pemilihan Umum akan memberikan daftar pertanyaan kepada pasangan Capres dan Jawapres lebih dahulu sebelum masa debat. Keputusan ini menuai pro dan kontra. Namun Ketua KPU Arief Budiman menegaskan keputusan tersebut dibuat agar perjalanan debat dapat lebih substantif. Ia juga menilai dengan memberikan daftar pertanyaan terlebih dahulu, maka kedua pasangan dapat memberikan jawaban yang lebih komprehensif terhadap pertanyaan yang diajukan. Jadi kami mengambil putusan itu karena kami juga menerima masukan dari masing-masing paslon. Pesan-pesan penting adalah kami tidak ingin ada paslon yang dipermalukan. Atau diserah gitu ya, karena persoalan-persoalan atau pertanyaan-pertanyaan yang sangat teknis, tidak substantif. Kedua perwakilan dari pasangan Capres dan Jawapres yang hadir dalam jumpa pers di gedung KPU pada Senin 7 Januari 2019 mengapresiasi dan menyetujui langkah dari KPU tersebut. Menurut Direktur Program TKN Jokowi Maruf Amin, Arya Bima, pihaknya menyetujui keputusan KPU karena dapat mempersiapkan kandidat lebih baik, serta menepis isu pertanyaan yang bocor. Proseskan sususnya, kita sepakat untuk kita berikan pada para paslon supaya tidak ada seudon mana yang bocor, mana yang tidak, buka saja sekalian. Nah soal yang tertutup itu masing-masing akan mengkritisi di dibatnya. Itu yang saya kira saya sepakat dan saya kira lebih wise cara yang semacam ini untuk kita tradisikan dalam pemilu-pemilu selanjutnya. Sementara itu, Wakil Ketua BPN Parabawo Sandiaga Uno, Prio Budi Santoso, sepakat terhadap keputusan mengenai pengiriman pertanyaan sebelum waktu debat. Menurutnya, pengiriman pertanyaan sebelum waktu debat dapat membuat para paslon menjelaskan gagasan-gagasannya lebih baik. Dan pertanyaan yang dikirimkan informal kepada kedua pasangan calon presiden sebut kan bersifat umum. Yang penting saat itu adalah jaminan agar debat capres dan cawapres ini dipastikan kedua pasangan calon ini bisa menjelaskan dan tereksplorasi gagasan-gagasan besar terhadap republik dan negeri yang kita cintai ini sejauh mana. Walaupun pertanyaan akan diberi terlebih dahulu, dalam debat perdana nanti akan ada dua segmen khusus di mana kedua pasangan kandidat dapat saling menguji pendapatnya. Terima kasih telah menonton!